Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi Mobil Toyota Innova Reborn Jadi mobil ini sebelumnya udah pernah kita kerjain ya Dengan udah kita pasangkan juga dengan sistem audio Jadi sebelumnya di mobil ini udah terpasang audio juga Tapi berantakan banget ya audionya Jadi pemilik dari mobil ini memutuskan untuk mengupgrade sistem audionya Dari speaker, speaker 2way kita ganti dengan speaker 2way Custom by Progressive Dan untuk mengontrol sistem di mobil ini juga kita menggunakan DSP Amplifier Keluaran dari OJOR Hi-Res Tapi kali ini gue gak mau ngebahas sistem yang lama Karena emang sistem yang lama itu udah pernah kita bahas juga sebelumnya Kali ini gue pengen ngebahas upgrade ya Jadi sebelumnya di mobil ini tuh udah ada subwoofernya juga ya Subwoofer lama Jadi ceritanya tuh subwoofernya tuh dulu masih kita pakai ya Jadi kita sempat optimalkan Dan ya ternyata dia balik lagi ke sini ya setelah beberapa tahun ya Ternyata subwoofer lamanya itu udah mati ya Mungkin udah problem ya Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ganti dan upgrade sekalian ya Jadi upgrade yang dilakukan di mobil itu simple aja ya Karena upgrade yang dilakukan di mobil itu budgetnya tuh masih tergolong entry ya Jadi pemilik dari mobil ini udah ngomong budget ya Sekitar masih under 5 juta ya Masih under 5 juta Tapi ingin memasang subwoofer di belakang Tapi dengan suara yang benar ya Dan udah termasuk amplifier segala macem ya Langsung aja kita lihat yuk Kira-kira bagaimana atau apa aja yang kita kerjakan di mobil ini Oke guys Jadi kalian juga udah lihat kira-kira pengerjaan di mobil ini ya Ya bener-bener simple aja sih Karena sebelumnya juga instalasi di mobil ini tuh udah kita rapikan ya Karena sebelumnya juga instalasi itu berantakan banget Jadi sistem perkabelan di mobil ini juga udah kita rapikan Jadi untuk instalasinya juga simple banget ya Tadi karena instalasi kabel-kabel juga udah rapi Jadi kita melakukan instalasi perkabelan di mobil ini Untuk memasang amplifier yang kita pasangkan di mobil ini juga cukup cepat ya Paling sekitar 2-3 jam aja Jadi amplifier yang kita gunakan di mobil ini Yaitu kita menggunakan amplifier monoblock keluaran dari Cello M15 ya Yang kita installkan tepat di bawah jok Sebelah kiri dari mobil Toyota Innova Ribbon ini Ya kemudian di bagian belakang Kita juga menambahkan 1 buah subwoofer keluaran dari Cello 8 in Yang kita buatkan dengan custom box seal Ya box seal yang kita ada bikinin custom grill juga Jadi boxnya ini itu kita ukur ya Emang kita ukur dan kita simulasi dengan sedemikian rupa Sehingga menghasilkan kualitas suara atau kualitas bus yang kita inginkan Ya jadi bus di subwoofer ini tuh bisa benar-benar optimal Karena emang udah kita simulasi dulu dengan komputer Ya jadi sistem simple ini akhirnya bisa terwujudkan juga di mobil ini Ya pasti kalian penasaran nih kira-kira bagaimana hasil suara setelah kita upgrade Dari subwoofer yang masih benar-benar kurang banget ya Jadi subwoofer itu kurang banget yang sebelumnya Jadi dengan sistem entry level simple seperti ini Ya dengan upgrade simple entry level seperti ini Langsung aja kita denger yuk kira-kira bagaimana hasil suaranya Ya, 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 ya Oke guys, jadi kira-kira begitu hasil suara dan hasil instalasi dan perangkat-perangkat apa saja yang sudah kita installkan Untuk mengupgrade sistem subwoofer di mobil Toyota Innova Reborn ini Kira-kira ini bisa menjadi inspirasi buat kalian karena untuk subwoofernya sendiri hanya menggunakan box yang cukup kecil Jadi emang pemilik mobil ini tuh minta dari kita untuk tidak mau menggunakan box yang besar Budgetnya juga harus bisa ditekan dan juga untuk monoblocknya yang kita installkan di bojok juga harus bisa kita kontrol Jadi ada apa-apa bisa kita cek segala macam Jadi untuk subwoofer itu juga karena ukurannya kecil juga Jadi di belakang tuh masih bisa naruh barang apa segala macam Jadi bener-bener super ergonomis banget ya untuk penggunaan sehari-hari ya Dan kita juga menggunakan sistem socket-to-socket jadi nggak ada masalah untuk instalasi subwoofernya Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk yang mencari instalasi subwoofer Instalasi subwoofer dengan yang tidak memakan tempat dan juga bisa bersuara dengan layak Dan juga dengan budget yang terjangkau Kira-kira demikian review gue dari mobil Toyota Innova Reborn yang sudah kita upgrade ini And see you on the next project Terima kasih telah menonton!